Aksi pencurian sepeda motor kembali terjadi di kota Jambi. Kali ini terjadi di Zazkia Family Karoke yang berada di kawasan Palima, Kota Baru. Motor yang tengah terkunci stang dan bergembok berhasil dibobol pelaku. Inilah rekaman kamera CCTV dari pelaku pencurian sepeda motor di depan rukos Zazkia Family Karoke, kawasan Palima, Kota Baru pada 11 November 2020 subuh. Motor yang tengah terparkir dengan mudah dibobol oleh dua orang pelaku. Awalnya sekira pukul 4 subuh, pelaku datang dari arah Kota Baru. Pelaku mondar mandir mengintai sepeda motor CRV 150 yang tengah terparkir di depan rukos Zazkia Family Karoke. Dengan keadaan yang terpantau sepi, pelaku kemudian mulai melancarkan aksinya dengan membobol menggunakan kunci T. Namun percobaan pertama tersebut gagal. Pelaku dengan tenang melancarkan aksi kedua, dengan cepat pelaku menyeret sepeda motor ke arah jalan bersama temannya. Setelah di pinggir jalan, pelaku kemudian melepas gembok ban depan motor tersebut dengan menggunakan batu. Aksinya tersebut terbilang sangat nekat, dikarenakan keadaan sepeda motor yang diamankan dengan pengaman ganda yakni dikunci stang dan ban motor digembok. Julio, korban yang merupakan karyawan Zazkia Karoke mengatakan, kejadian tersebut sekira pukul 4 subuh. Saat itu dirinya tengah tidur di dalam rukos. Ia mengetahui sepeda motornya hilang dari temannya yang kembali lagi ke lokasi sekira pukul 6 pagi. Oke bang, itu tadi kejadiannya jam berapa bang, curan murnya? Sekitar jam 4 subuh bang, baru tahunya itu. Kronologisnya bang bisa diceritain pas ketahuannya? Ketahuannya temen lagi mau keluar, mau beli makan gitu kan. Pas lihat motor, motor sayangnya nggak ada udah di luar. Itulah makanya ngasih tahunya ke dalam, motor kamu nggak ada lagi di luar. Posisi abang lagi di mana dong? Lagi di kamar. Atas kejadian tersebut, korban melapor kepada pihak Polsek Kota Baru untuk ditindak lanjuti.